Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan menduga penyebab berubahnya air sungai menjadi warna merah akibat pencemaran limbah bahan kimia pewarna pembuatan batik di wilayah setempat. Saat ini DLH masih menunggu hasil laboratorium dari kandungan air tersebut. Penyebab peristiwa berubahnya air sungai menjadi warna merah yang sumbernya pertama kali ditemukan oleh warga sekitar tepatnya di Dam Desa Kelampar Kejamatan Propo Kabupaten Pamekasan, Madura dan merambat ke beberapa sungai di wilayah lainnya hingga saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium dari kandungan air tersebut. Meski demikian, Kepala DLH Pamekasan Suprianto menduga bahwa penyebab berubahnya air sungai menjadi warna merah akibat pencemaran limbah bahan kimia pewarna pembuatan batik di wilayah setempat. Menurutnya pencemaran lingkungan itu ditandai dengan terlampauinya baku mutu air sehingga berubah warna. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari kandungan air tersebut di Kabupaten Sumena. Nah, kemudian kami mengambil sampel dari air sungai itu untuk diuji lab. Seberapa nanti kandungan di dalamnya, apakah berbahaya atau tidak. Nah, kemudian dari Pore juga turun untuk meneliti itu juga. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu hasil labnya dari sungai 6. Karena kebetulan di Pamekasan kami belum pernah lab yang terakribitasi. Jadi di Madura ini baru sungai 6. Nah, nanti mungkin secepatnya hasilnya bisa diketahui. Dugaan sementara mungkin dari DRH ya, karena di sana ada sentra batik, bisa jadi itu dari saat pewarna batik. Bisa jadi ya, tapi ini kan belum pasti. Oleh karena itu kita nunggu dulu. Jadi teman-teman dari kepolisiannya juga melakukan kunci lab juga nanti di BNB. DLH Pamekasan menghimbau kepada warga untuk sementara agar tidak menggunakan air sungai yang diduga tercemar zat pewarna batik untuk kepentingan rumah tangga.